Intro Itu tadi pertandingan timnas Indonesia di beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf ya, jika untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan cuplikan video yang ada di depan terpaksa admin pangkas. Dikarenakan berpotensi tidak baik bagi channel admin, yang apabila terus dibiarkan akan terkena klaim hak cita. Oke, kita lanjut ke beritanya ya. Skuad juara piala AFF U16 jadi kerangka timnas Indonesia U17 untuk piala dunia U17 2023. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukiman mengatakan, kerangka timnya untuk piala dunia U17 2023 sudah terbentuk. Kerangkanya adalah skuad saat menjuarai piala AFF U16 2022. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan kerangka. Apalagi PSSI akan menggelar seleksi pemain di sembilan kota. Yang sembilan kota itu bagian dari PSSI kasih kesempatan luas kepada masyarakat karena membentum piala dunia ini. Tapi yang pasti tim saya ini sudah terbentuk. Kerangka timnya adalah materi juara piala AFF U16 2022. Ujar Bima Sakti saat dihubungi awak media. Tapi dari seleksi itu, ya kami kan tidak tahu. Siapa tahu ada pemain di pelosok Indonesia belum terpantau, dikasih kesempatan buat running camp di Jakarta, katanya menambahkan. Tak hanya itu, Bima Sakti juga akan menjajal para pemain keturunan. Mereka bakal dites kemampuannya dalam running camp. Saya juga sampaikan mau beri kesempatan kepada pemain diaspora yang orang tuanya punya keturunan Indonesia dan memiliki paspor Indonesia. Tutur Bima Sakti. Rencana running camp ada Juli ini. Lalu break sekitar 3 mingguan. Agustus juga ada running camp. Kemudian ada running camp di luar negeri September hingga Oktober. Imbuhnya. Adapun Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Sejauh ini, venue untuk turnamen tersebut belum ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!